Mandi adalah suatu kebiasaan kita sehari-hari. Namun, terkadang kita tidak menyadari bahkan sering dilakukan, sebenarnya waktu-waktu tertentu tidak baik buat tubuh kita. Sebenarnya jam berapa sih waktu yang tidak baik buat mandi? 30 menit setelah salah tasar. 30 menit setelah salah tasar itu adalah waktu di mana darah di dalam diri kita ketika itu sedang panas. Nah, jika kita mandi ketika itu, akan menyebabkan badan menjadi lelah dan penat untuk melakukan pekerjaan. Setelah maghrib jantung kita setelah maghrib sudah mulai lemah untuk melakukan pekerjaan. Jadi, kajian menunjukkan bahwa ketika ini jika kita mandi akan menyebabkan paru-paru boleh dimasuki air dan boleh menyebabkan paru-paru basah. Setelah isya hingga pukul 12 malam setelah salat isya, ini saatnya jantung kita berhenti dan melakukan istirahat jika mandi ketika ini akan menyebabkan kerusakan jantung akibat kemasukan air. Sebaiknya mandi setelah pukul 1 jam dari pukul jam 12 malam. Antara pukul 2-3 pagi, itu akan lebih memberikan energi kepada badan seperti mana baterai yang telah lemah diisi kembali seperti semula. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!